Dan saya, karena sudah bukan orang Jakarta lagi, sudah menjadi warganias dengan pakaian ini dan kemudian diberikan gelar Tuhagari Sipauma Bawa. Bagi saya, gelar ini menjadi ikatan bagi saya menjadi warganias. Sehingga perang yang kita lakukan ke depan adalah perang menghadapi kemiskinan, ketertinggalan, dan lain-lain. Kita harus lakukan bersama-sama dan saya menjadi bagian dari Bapak-Ibu sekalian untuk memerangi itu. Pak Jokowi, Pak Jokowi, selalu menyerangkan gelar Tuhagari Sipauma Bawa. Tuhagari Sipauma Bawa. Bawa Sipauma Bawa. Bawa Sipauma Bawa. Bahwa Bapak Menteri dalam negeri sewajarnya layak diberi nama kebesaran kerajaan dengan kesepakatan bersama Tuhan dari si Fauna Bapak. Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Bapak Menteri Dalam Negeri, Republik Indonesia Satu, bahwa kemuliaannya secara geografis adalah Karena terdepan bagian barat pilihan NKRI Yang masih menyandang predikat 3D Terdepan atau terluar, tertinggal dan terisulit Dua, bahwa kemuliaannya termasuk dalam kategori Kebijakan pertimbangan pertimbangan strategi dan penang Sesuai yang diamanakan dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Lima, bahwa kemuliaannya telah memulai mendeklarasikan Usulan pemekaran dan pembentukan menjadi calon provinsi sidak Tanggal 2 Februari 2019 Terlalu dilakukan penyusunan kejadian akademik Oleh konsultan yang direkomendasikan oleh Kementerian Negeri di Jakarta Dan telah mendapat rekomendasi dari Dewan Perakultian Daerah Republik Indonesia Serta telah mencapai puncak keberhasilan Yaitu, telah dibahas bersama Dalam beberapa rapat komisi 2 di BNRI Dengan pemerintah bersamaan dalam pembahasan 65 RUU calon DUP Di mana kemuliaannya menyatakan Membunuhi syarat untuk dibentuk menjadi satu provinsi Di hidup Pak Menteri Di hidup Pak Menteri Dan pulauan dia Dan pulauan dia Sebagai managri saya sudah menyentuhkan Bahwa ini aspirasi Tetap tak akan Tampu Kemudian Saya diunjang Terhadir Terlalu langsung terlalu nias Maka saya penuhi hari ini Terhadir Terlalu langsung keadaan Berdiskusi Dengan para pokok-pokok masyarakat Para daerah Wali kota dan depan Bupati Juga dengan IPRD Paku agama dan lain-lain Saya menangkap aspirasi Bahasa yang ada Aspirasi ini bagi saya Nanti akan Tetap Tetap akan kita Dalami Ya Kita tahu juga bahwa Sekarang ini kan Laksudnya ada Moratorium Kemudian juga Ada beberapa Daerah lain juga Menyampai aspirasi Sehingga Kedepan Yang paling utama Saya kira Bagaimana mempercepat Pembangunan Intinya kan Mempercepat Pembangunan Kolonial Kita lihat memang Potensi alamnya Luar biasa Potensi wisata Budaya Potensi kelautan Wisata laut juga Luar biasa Kedekanam ya Sebetulnya banyak Bisa dikembangkan Kedekanam ya selamat menikmati selamat menikmati